Halo teman-teman, teman-teman, kalian sudah pernah ke kota Surabaya enggak? Aku pernah, ibu kota Profi Jawa Timur kan? Iya, betul banget. Aku juga kota Palawan kan? Ya, aku belum pernah nih. Kalian mau enggak ke sana? Mau dong, aku mau ke musim 10 November. Aku juga pengen ke musim pendidikan. Mau semuanya. Nah, kalian sudah tadi materi musim pendidikan selama 10 November. Jadi, insya Allah hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, kami akan mengadakan field trip. Ya, kegiatan field trip. Ya, kegiatan field trip ke mana? Ke musim pendidikan sama musim 10 November di Surabaya. Oke, apa anda? Oke, apa anda? Happy, oke. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini kelas 4 ABCD mau belajar nih di kota Surabaya. Ikuti keseran kami ya. Assalamualaikum, teman-teman. In a ramun, teman-teman. In a ramun, teman-teman. Musik Kita sudah sampai di musim pahlawan. Di sini kita mau belajar tentang sejarah Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Bangunan ini menempati lahan luas sekitar 1000 meter persegi Atau seperlima dari lahan tubuh pahlawan Selama banteng-banteng Indonesia Masih mempunyai darah merah Yang dapat membuat setarik dan putih Merah dan putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga Saudara-saudara rakyat Surabaya Siapa Keadaan genting Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menemak Baru kalau kita ditemak Maka kita Adikasi menyerang mereka itu Kita tunjukin bahwa Kisah ini adalah panah-panah orang yang ingin merdeka Dan untuk kita Saudara-saudara Lebih baik kita hancur Daripada tidak merdeka Semua yang kita tetap Merdeka Atau masih Dan kita yakin Saudara-saudara Pada akhirnya Pastilah Semangin yang akan jatuh ke tangan kita Sebab Allah Selalu berada Di belayang benar Percayalah Saudara-saudara Tuhan akan melindungi kita sekalian Allah 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 Percayalah Di musim 10 November Sudah kita pelajari nih Ayo kita ke musim pendidikan SDI Ternata Mengucapkan Selamat dari pahlawan Tahun 2023 Nah ini dia teman-teman Museum Pendidikan Surabaya Nama saya Rizka Kurnia Biasa dipanggil Ustadz dari Riz Sebagai koordinator Jenjang kelas 4 Dan sebagai wali kelas 4A Tujuan dari Filtrip ini Yaitu Sebagai proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Dan yang kedua Mengenal Beberapa musim Yang ada di kota Surabaya Dan yang ketiga Mengenal Sejarah Museum 10 November Yang keempat Mengenal Sejarah pendidikan Museum pendidikan Yang ada di kota Surabaya Harapannya Yang kami harapkan Yaitu Untuk anak-anak Kelas 4 Khususnya Yaitu Yang pertama Sebagai Pengalaman baru Dan pengetahuan baru Kepada peserta didik Terkait Museum Pendidikan Dan Museum 10 November Sekian dulu ya teman-teman Perjalanan kita hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih